Intro Marjono, seorang mubalik dan PNS dengan jabatan penyeluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kota Batam Ia terlahir di Persawahan Teping Lering Gunung Raya Ranau, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan Pada tanggal 10 April 1970 Marjono juga tercatat di berbagai organisasi Seperti Persatuan Mubalik Kebulan Riau, DMI, Majelis Ulama Kebulan Riau, dan Ormas lainnya Baik lokal maupun nasional Dalam menjalankan tugasnya, Marjono tergolong seorang yang kreatif Ia berani tampil beda Dalam mengaksanakan penyeluhan, ia melakukan terobosan yang inovatif Bersama mobil kirangnya yang telah dimonifikasi Setia, menemani kemanapun ia pergi Di dalam mobilnya, dilengkapi perlengkapan multimedia Seperti sound system, screen, dan bahkan genset Sebagai pembangkit listrik Sebagai penyuluh, Marjono telah terbiasa dengan media-media elektronik Ia sering mengisi siraman rohani di Radio Republik Indonesia Kota Batam Kajian talk show rohani tersiar di televisi iNews Kota Batam Pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 Marjono tetap aktif memberikan siraman rohani Dan melakukan penyeluhan dengan menggunakan media sosial Yakni melalui YouTube dengan interaksi secara live Selain itu, Marjono juga memberikan kajian-kajian melalui media sosial lainnya Seperti TikTok, Instagram, dan Facebook Hal tersebut dilakukan Marjono Guna memberikan inovasi dan informasi dalam melakukan penyeluhan Cara maksimal di era digital Dakwah yang selalu disampaikan oleh beliau Yaitu dengan menggunakan multimedia Ini banyak sekali pengaruh positifnya Untuk kami, para ibu-ibu, dan juga anak remaja Di sini kita tidak merasakan tuh atau jenuh Karena ada satu gambar yang memberikan kajian kesempatan untuk anak-anak Beliau memberikan penyeluhan ini Bisa diterima oleh semua kalangan Jadi bisa untuk di sini anak-anak pun juga bahkan anak-anak Di kalangan anak-anak remaja tentang narkoba misalnya Kemudian tentang kenakalan anak-anak remaja Itu sangat disenangi oleh anak-anak Bahkan anak-anak pun sampai menangis Di saat beliau memberikan, membuat acara renungan Itu luar biasa Bahkan benar-benar anak-anak itu pulang sampai di rumah Langsung menemui orang tuanya Dan meminta maaf pada orang tuanya Haji Marjono S.A.G Penyeluh agama di Kementerian Agama Kota Batam Penyeluh yang kreatif, inovatif Secara maraton dari masjid ke masjid Dari majlis taklin ke majlis taklin Di seluruh Kota Batam Bahkan sampai ke Interland Beliau punya kreativitas yang tinggi di era media sosial ini Beliau seorang youtuber Beliau Facebooknya pengikutnya banyak Bahkan beliau ini di setiap grup-grup WA di Batam ini Semua komunitas hampir-hampir beliau selalu ada Dan ini keunggulan beliau Ya di samping secara Provisional manual beliau Tetap jalan silaturahin Sebagai penyeluh, mediator dan konselor Marjono siap menerima siapapun Tanpa melihat latar belakangnya Baginya, setiap orang berat mendapatkan pencerahan Menjalin kebersamaan, bersatu dalam perbedaan Terima kasih telah menonton!